Mbak Titi, saya merasa dejavu kalau membahas tentang pasal-pasal yang menyangkut kayak begini. Komentar Mbak Titi dulu nih, soal keputusan ini seperti apa Mbak Titi? Ya, memang wajar ya kalau kita semua merasa seperti ada situasi dejavu atau replikasi, duplikasi atas proses yang terjadi di Pilpres 2024. Kita sempat membahas juga ya dengan Nusantara TV bagaimana mencegah agar efek domino di Pilpres itu tidak terjadi di Pilkada. Nah, bedanya kalau di Pilpres kan pengujian syarat usia itu dilakukan terhadap dengan objek undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi pasal 169 huruf K terhadap undang-undang dasar dengan meminta tafsir begitu ya, konstitusional bersyarat. Nah, kalau yang sekarang yang diuji adalah peraturan KPU terhadap undang-undang. Kalau kita lihat substansi yang diuji ini adalah peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, pasal 4 ayat 1 huruf D. Yang kalau kita lihat normanya, Mas Don, ini sebenarnya bukan norma baru begitu ya. Sejak Pilkada 2017, normanya itu sudah sama. Jadi walaupun yang diuji adalah peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, tapi norma usia itu berlaku sejak peraturan KPU nomor 3 tahun 2017. Jadi terkait dengan objeknya nih, dalam artian kapan KPU menghitung syarat usia gubernur, bupati, wali kota. Kalau pasal yang dirujuknya ya sama, pasal undang-undang Pilkada. Pasal 7 ayat 2 huruf E. Soal usia tidak berubah, beda dengan di Pilpres. Kalau di Pilpres, Mahkamah Konstitusi meluaskan jangkauan dari persyaratan usia dengan memberikan syarat alternatif kalau dia pernah atau kemudian sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu dan Pilkada atau Pilkada, maka dia bisa menyimpangi syarat usia begitu. Sehingga tidak ada syarat yang betul-betul satu-satunya. Tetapi ada syarat alternatif yang menyertai. Nah di Pilkada ternyata polanya, dia tidak menguji tafsir ya atas norma undang-undang, tapi dia menguji peraturan KPU soal kapan syarat usia itu diberlakukan. Kalau KPU kan sejak peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 itu menghitungnya karena yang diatur itu syarat calon. Jadi syarat calonnya usianya tetap sama nih. KPU di peraturan KPU itu mengatur dihitungnya ketika KPU menetapkan pasangan calon. Artinya kalau di Pilkada 2024 nanti Pak Idam pasti lebih detail menjelaskan itu syarat usia itu terhitung sejak 22 September. Karena KPU sudah menerbitkan peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal. Jadi siapapun yang mau maju, gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya itu harus memenuhi syarat usia 30 tahun gubernur, wakil-gubernur atau 25 tahun bupati, wali kota, dan wakilnya saat penetapan pasangan calon oleh KPU yaitu 22 September. Nah karena adanya putusan Mahkamah Agung ini kalau putusannya langsung diimplementasikan ya maka Mahkamah Agung mengubah dengan mengatakan bahwa calon itu syarat usianya terhitung sejak pelantikan. Nah kalau sejak pelantikan berarti kan jangkauannya itu lebih lama ya maksudnya lebih panjang begitu daripada ketika penetapan pasangan calon. Nah pertanyaannya kapan pelantikan? Kan itu pasti yang ditanya. Kalau kita baca peraturan KPU, peraturan KPU itu tidak mengatur spesifik kapan jadwal pelantikan. Nanti Pak Edam juga bisa menjelaskan. Karena memang di dalam undang-undang kita tahapan itu hanya diatur sampai pengusulan, pengesahan, pengangkatan, pasangan calon terpilih. Jadi siapa nanti yang akan mengatur soal pelantikannya? Biasanya selama ini diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya memahami putusan Mahkamah Agung ini akhirnya alih-alih dia ingin menghadirkan kepastian hukum. Sekarang kita justru bertanya-tanya begitu ya. Karena rujukan yang dipakai sebagai basis menghitung usia itu tidak ada hari ini. Tidak tergambarkan. Karena pelantikan itu bisa misalnya beberapa gelombang. Kalau tidak ada perselisihan hasil, maka tiga hari setelah penetapan hasil oleh KPU bisa langsung kemudian diusulkan oleh KPU untuk dilantik. Tapi kapan tanggalnya spesifik sendiri, itu bukan berada pada KPU yang menentukan. Nah jadi ini memang ada kompleksitas teknis ya dalam pandangan kami. Tetapi tentu saja kalau dilihat dari implementasi, kami sendiri berpandangan bahwa putusan MA ini sulit diimplementasikan di Pilkada 2024. Karena kenapa? Ya tahapan pencalonannya itu sudah berproses. KPU daerah itu sudah menerima pendaftaran calon perseorangan. Mohon maaf, bukan pendaftaran calon perseorangan. Penyerahan syarat dukungan bakal calon perseorangan yang mana mereka yang menyerahkan syarat dukungan itu masih merujuk persyaratan usia di peraturan KPU yang lama.